Sebuah gudang toko material yang berada di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terbakar. Kobaran api mulai muncul Jumat, 11 Agustus 23, dini hari, sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Gudang material milik Nur Andrianto, 44 tahun, dilalap si jago merah, pertama kali diketahui oleh warga setempat yang akan pulang ke rumahnya, yang kebetulan berada di samping gudang material. Awal mulanya, warga setempat, Saudara Aji Setiawan, saat akan tidur di kamarnya, mendengar suara kayu terbakar. Setelah dicek keluar rumah ternyata ada kobaran api dari dalam gudang, ujar Kapolsek Brebes AKP Mulyono, Jumat, 11 Agustus 23. Warga berusaha memadamkan api, namun api yang semakin besar. Warga kemudian melaporkan kejadian ke Polsek dan tim Damkar Brebes. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran tersebut, menyebabkan kerugian materi mencapai 15 juta rupiah, ungkap nih. Saat kejadian, tim Damkar Brebes yang mendapatkan laporan warga, langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemadaman berupa penyemprotan. Api berhasil kami padamkan setelah dilakukan penyemprotan, termasuk pendinginan hingga pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!